Halo kali ini balikpapan guide akan mengulik sejarah tentang kota balikpapan yaitu tentang Batavia Petroleum Machiavit balikpapan ini adalah cikal pekel Pertamina yang ada di balikpapan kita tahu sendiri bahwa kota balikpapan tumbuh karena pada saat itu ditemukan sumber minyak yang berada di teluk balikpapan yang dikelola oleh perusahaan BPM ini jadi kita akan berbicara mengenai BPM balikpapan tentang sejarahnya dengan sehingga sekarang kota balikpapan menjadi ramai ini adalah peta yang didapatkan dari literatur ini adalah tahun 1935 peta ini dibuat jadi kita bisa lihat di sini adalah balikpapan B teluk balikpapan dan ini adalah kompleks dari PPF dengan perumahannya dan posisi kilangnya dan pelabuhan-pelabuhannya ini adalah port pelabuhan-pelabuhannya dia untuk menjemput minyak mentahnya untuk dikelola di beberapa kota di Jawa ini adalah pemukiman pemukiman untuk pekerja oke BPM sendiri didirikan pada tahun 1907 di Den Haag Belanda namun pada tahun 1897 penguburan minyak itu pertama kali dilakukan oleh perusahaan Matilda yaitu tanggal 1897 karena dibalikpapan belum memiliki oil refinery di sini jadi minyak mentah itu dikelola dan dibawa ke luar jadi disini cuman ada penampungan tempat-tempat tong-tong yang berisi kruk oil yang akan diangkat di pelabuhan ini adalah pelabuhannya ini adalah kereta-kereta yang mengangkat tong yang berisi minyak mentah dulu kita seharusnya bisa lihat ya dibalikpapan masih ada kereta-kereta di daerah Pertamina ini saya dulu BPM jadi ini pelabuhannya ini adalah para pekerjanya kita bisa lihat dari fotonya foto ini sumbernya adalah kolektif tropen museum dari Belanda bagaimana kota Balikpapan backgroundnya juga masih hutan jadi kilang minyak mulai dibangun pada tahun 1922 untuk memenuhi permintaan dari minyak mentah di seluruh Indonesia dan sebagian dibawa ke negara asal yaitu ke Belanda ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang dimaksud tadi ini jadi ini adalah pelabuhan untuk kapal-kapal tanker yang akan mengangkat tong-tong dan ini adalah vesel-vesel yang untuk menampung jadi ini foto sudah lumayan terbaru ya di atas 1940-an ini juga kilang-kilangnya pelabuhan Balikpapan digunakan untuk kepentingan perusahaan minyak Belanda BPM selama perang dunia 2 tahun 1942-1945 pelabuhan ini sempat dikuasai oleh tentara Jepang karena tentara Jepang berpikiran mereka perlu menguasai kilang minyak Balikpapan karena mereka membutuhkan bahan bakar minyak untuk menggerakkan kendaraan lapis baja tank dan armada perang mereka ketika tentara Jepang menyerang Indonesia sasaran pertamanya itu adalah tarakan setelah tarakan dikuasai mereka melalui jalur darat menyerang kota Balikpapan namun kilang ini setelah kilang yang ditarakan dikuasai oleh Belanda kilang Balikpapan ini dihancurkan sendiri oleh Belanda karena mereka tidak ingin menjadi pangkalan pusatnya Jepang jadi Jepang akan melakukan pembunuhan bagi warga Belanda yang tertangkap di Balikpapan jadi sekait kita saat perang itu kota Balikpapan menjadi mencekam dan para ekspatriat pada keluar tepatnya 1942 jepang menyerang balikpapan pada bulan Januari namun itu sempat direbut kembali oleh Tara Sekutu ya pada Juli 1945 Tara Sekutu itu adalah divisi tujuhnya Australia ini dipimpin oleh Lieutenant Kolonel Edward Robson dia berhasil merebut Balikpapan dan menangkap tentara Jepang nanti akan kita coba share video tentara Jepang yang tertangkap di Balikpapan yang dipulangkan ke negara asalnya ini adalah salah satu gudang dan kantor jika kita melihat ini ada menara berarti disini ada unit pengolahan bahan bakar atau minyak mentah penyulingan ini masih ada rel keretanya ini kita udah melihat asap berarti refinery udah mulai berjalan berproduksi ruang berproses untuk menghasilkan penyulingan pihak BPM ini mengarahkan tenaga kerja yang didapat dari pulau sekitar seperti dari pulau Jawa, pulau Sulawesi, dari Banjarmasin jadi kita bisa tahu ya kenapa kota Balikpapan penduduknya itu tidak ada yang major satu suku karena kita dari awal berdiri kota Balikpapan tumbuh dengan beberapa ya beberapa banyak pendatang, beberapa banyak daerah yang tumbuh bersama di kota Balikpapan jadi kita bisa lihat banyak masyarakat suku Jawa, masyarakat suku Sulawesi, Banjarmasin, Banjar, suku Dayak, mereka rukun di Balikpapan karena memang kota ini tumbuh bersama dengan penduduk jadi tidak ada istilah warga lokal yang terlalu dominan kita bisa lihat perkampungan kampung baru belum ada ya kita belum melihat ada bangunan di luar dari area kilang ini adalah rumah dan ofis kita belum melihat ada pemukiman atau apa dan di foto ini kita juga sudah bisa melihat ini bisa dilihat di gunung dub ya di gunung dub yang dari arah keperabatan kita bisa melihat panorama ini masih sama tapi ada sedikit perubahan di bukit yang ini karena sudah melakukan cutting field bukit untuk penambahan kilang referensi video ini di dapat dari Wikipedia kemudian di dapat dari kolektif truken museum dan di dapat dari APPS titik militer milik Australia dan ini adalah referensi untuk beberapa literatur dari video ini Oke terima kasih